Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait peredaran PCC di Kendari, kami telah terhubung dengan rekan Irvan Tanjung. Irvan, silakan dengan laporan Anda. Ya, Irvan Tanjung. Ya, baik Juno, untuk seluruh pasien yang sebelumnya dirawat di lima rumah sakit di kawasan kota Kendari ini, termasuk salah satunya adalah di rumah sakit jiwa Sulawesi Tenggara telah dipulangkan ke rumah mereka masing-masing. Meskipun untuk seluruhan pasien yang telah dibawa ke rumahnya masing-masing, namun pihak rumah sakit masih terus memantau. Bagaimana kondisi mereka setelah dilakukannya rawat inap terkait dengan penyalahgunaan pil PCC yang marah terjadi akhir-akhir ini di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga Juno dari Badan Narkotika Nasional Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, bahwa untuk total korban akibat dari penyalahgunaan pil PCC ini sudah mencapai angka 70 orang. Dari angka 70 orang tersebut, dua diantaranya meninggal dunia yang bernama, salah satunya adalah seorang remaja yang bernama Reski berusia 21 tahun. Dan oleh karena itu pihak dari Badan Narkotika Nasional juga berserta dengan BPUMRI dan juga pihak polisian masih terus melakukan penyelidikan terkait dengan kasus ini. Khususnya untuk Badan POM Republik Indonesia telah menurunkan tim khusus untuk melakukan investigasi terkait dengan apakah ada pil-pil lainnya yang disalahgunakan seperti pil PCC ini. Dan memang dari hasil uji lab yang telah dilakukan oleh Badan POM Republik Indonesia bahwa pil PCC ini terkandung zat yaitu yang bernama Karisoprodol yang dimana dalam kategori obat yang cukup keras. Dan ternyata pil PCC ini sudah lama disalahgunakan oleh kalangan remaja di kawasan Kota Kendari ini. Dan memang akhir-akhir ini yang marak terjadi adalah untuk kasus yang paling terparah. Dan tepat saya berdiri saat ini Juno ini merupakan teluk kendari yang dimana ini ditemukannya salah satu jenazah akibat dari penyalahgunaan pil tersebut yaitu yang bernama Reski berusia 21 tahun dalam keadaan mengambang di teluk ini dan ditemukan pada pagi harinya beberapa waktu yang lalu oleh warga setempat. Dan terkait dengan peredaran pil PCC di kawasan Kota Kendari ini juga Juno bahwa pihak polisian telah menangkap sekitar 9 orang tersangka. Dari 9 orang tersebut satu apotekar dan juga satu lainnya merupakan asisten apotekar dan sisanya merupakan pengedar pil PCC kepada kalangan remaja di Kota Kendari ini. Juno. Baik, terima kasih Irfan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.